Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para cucuku sayang bagaimana kabarnya cucu-cucuku tersayang semua semoga bahagia selalu semoga bahagia selalu nenek malam ini mau nge-review buah yang buah yang langka nenek ini apa ya kuno sekali ya jangan ditertawakan soalnya baru seusia nenek ini setua ini baru kali ini ya apa ya pernah melihat kemudian makan buah ini baru kali ini gitu ini mau nenek share pada kalian semua apakah ini buahnya buahnya tereng ini adalah tumpah ini adalah buah delima ini tulisannya ya buah delima ini buah delima impor ya ternyata nah ini harga ini harga satu kilo nya itu 96.500 yang ini isi dua harganya 41.473 rupiah ini isinya dua ini ini kemarin nenek nemu di transmat ini ya di transmat ini ternyata disana ada banyak ini baru ku tahu cara ketahuan dia serang-serang kemau ya ini ini mau share rasanya ya ini udah sempat kupas tadi udah tak icipi itu rasanya ternyata itu isi-isiannya seperti ini ya ada isinya ada krenyes-krenyesnya kayak apa ya kayak buah apa ya jadi nah kelihatannya itu bagus kayak batu permata ya tuh mengkilat-mengkilat gini ada biji-bijinya terus rasanya tuh ada manis-manisnya dikit ada kecutnya dikit tapi ada bijinya tuh kayak gini tuh kayak batu permata ya hmm jadi rasanya tuh kayak apa ya kecutnya gak terlalu kecut manisnya gak terlalu manis terus ada biji-bijinya di dalamnya hmm apa bijinya gak apa ya gak keras gak sih bisa dikunyah ini kalau saya itu baca gitu baca di internet baca di buku itu ya cuk ya banyak sekali manfaatnya buah gelima ini ya bisa buat kecantikan bisa buat kecantikan kulit bisa untuk mencegah kanker bisa untuk obat radang tenggorokan kemudian bisa untuk menurunkan resiko penyakit jantung juga banyak dia buahnya kesehatnya bisa mencegah stroke bisa untuk menetralkan perut gitu ya yang lagi diare lagi apa itu bisa sembuh ini termasuk kulitnya ya kalau saya baca itu ya termasuk kulitnya ini tuh bisa ini buat obat juga obat herbal ini jadi gitu rasanya itu kernyes kernyes gitu loh ya kernyes kernyes gimana gitu ya nah tuh isinya tuh kalau ditekan gini bisa gembiar nah keluar isinya gini kayak permata yang ditata gitu ya cantik gitu ya merahnya tuh tuh nah nih hmm hmm ya harganya mahal kalau nenek bilang makan 1 20 ribu lebih cuma kalau khasiatnya bagus ya karena dikesumsi rutin khususnya bagus banyak manfaatnya insya Allah gitu penasaran nih lama nih anak ingin terhadap banyak enggak ada ya apalagi di kampung di gunung Nenteso kayak rumahnya nenek belum pernah nemu sih apalagi di pasar gitu belum pernah nemu ini kemarin enggak sengaja waktu itu teker pocer di transmat gitu nah ini nemu buah delima buah delima delima ini buah yang langka ya buah yang sering disebut-sebut di puisi bibirmu merah delima dan sebagainya ya jadi untuk siapa yang belum pernah makan buah delima itu nenek ser pada kalian rasanya seperti ini seperti ada beji-bejianya soalnya nenek dulu sebelum apa sebelum tahu ini sebelum mencoba juga penasaran juga kalau lihat gambarnya gitu ya kayak gimana sih dalamnya buah markisa itu gimana sih rasanya gitu pengen tahu juga itu pohonnya kayak gimana itu gitu ya itu yang nenek ceritain pada kalian semoga ada baik dan manfaatnya mudah-mudahan kalian suka mohon maaf jika tidak suka mohon maaf jika tidak berkenan jika suka dan berkenan monggo keluar aturi komen dan subscribe subscribe share and like maaf terus sangat terima kasih yang sudah menonton dadah assalamualaikum warahmatullahi barakatuh